Intro Pemerintah Indonesia hari ini tanggal 2 Juni 2020 HW hari Selasa memutuskan untuk membatalkan keberangkatan Jemaah Haji tahun 1400 perpasok sijria atau 2020 Masehi Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan keberangkatan tersebut karena adanya pandemi COVID-19 Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nizar mengatakan keputusan ini diambil antara lain karena hingga saat ini Saudi atau Tuan Rumah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan penyelenggaraan haji pada tahun 2020 Ia mengatakan Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum memberikan kepastian kapan akan dibukanya akses layanan penyelenggaraan haji sehingga tidak hanya bagi Indonesia tapi penyelenggaraan ini juga berlaku bagi negara-negara yang lain Dizar mengatakan Indonesia memahami jika Arab Saudi hingga saat ini diambil ke akses tersebut karena hingga saat ini Corona virus masih menjadi pandemi sehingga kemana di Indonesia hal itu juga berpengaruh pada proses persiapan penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dibuka atau tidaknya diambil ke akses layanan penyelenggaraan haji diambil ke akses tersebut 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 sebelumnya pemerintah Singapura juga sudah melakukan pembatalan penunjak atau penundaan pemberangkatan ibadah haji per tahun ini Singapura memutuskan hal yang sama sejak 15 Mei 2020 yang lalu Majelis Ugamah Islam Singapura atau MUIS berdasarkan konsultasi dengan Kementerian Kesehatan Singapura memutuskan untuk menunda pemberangkatan 900 jemaah hajinya tahun depan hal ini seperti dilansir di laman resmi MUIS Komite Fatma MUIS telah mengelasi dan sepakat menanggungkan kepada haji bagi jemaah Singapura karena alasan kesehatan dan keselamatan mereka menurut MUIS tidak seluruh prakondisi ibadah haji dinyatakan aman MUIS mencatat 80% warga Singapura yang mendaftar haji berumur di atas 50 tahun sehingga dinilai lebih berisiko terinfeksi COVID-19 ada pendengar tetangga lainnya seperti Malaysia dan Bangladesh yang saat ini masih menunggu keputusan ibadah haji dari Arab Saudi dikutuk dari Dhaka Tribun atau media di Bangladesh jumlah pendengar haji di Bangladesh bahkan turun menjadi 66.000 orang dari kuota sebesar 137.198 jemaah Pakistan sebagai negara dengan jemaah haji terbesar kedua sehingga Indonesia juga belum menurutkan tetapi tidak diharap dapat menerangkan 20% dari kuota haji tahun ini sementara itu Indonesia yang sudah melakukan penangguhan perangkatan jemaah haji per tahun ini mendapatkan kuota 221.000 orang pada tahun 2019 dan menjadi yang terbesar pertama tahun 2011 tahun lalu mengikuti dengan Pakistan 179.198 179.198 Bahkan Hes 110.198 dan Mesir 108.198 terbatalan haji terhadap ini sudah berdampak kepada masalah ini jemaah haji karena akibat memiliki beberapa haji tahun ini maka masa tibu haji di beberapa era sudah menjadi lebih dari 20 tahun seperti salah satunya adalah di daerah Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo dimana pada saat ini masa tunggu jemaah haji di daerah itu sudah menjadi 28 tahun hal itu juga beraku untuk beberapa wilayah yang ada di Indonesia bagian timur khususnya di daerah Sulawesi Selatan dan beberapa daerah yang ada di Jawa sendiri kita berharap agar keberangkatan haji pada tahun 2021 bisa melebihi kuota yang ada pada saat itu sehingga beberapa jemaah yang seharusnya berangkat pada tahun ini bisa diberangkatkan pada tahun 2021 kemudian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih